oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke bagas cara ID kali ini saya kedatangan STB B86H dari indium ya ZTE B86860H ya B860H ini dari tetangga kemarin STB ini diinstal dengan Frameware dari Arambian kemudian diinstal lagi dengan OpenWrt tapi tadi minta dikembalikan ke Android TV untuk nonton TV Oke jadi kita akan unbreak STB ini ke Android TV kembali banyak yang dibutuhkan adalah STB B86H kemudian USB male to male tentunya yang murah-murah aja nggak usah bisa mahal-mahal dan tentunya yang paling penting adalah micro SD ya di sini saya menggunakan Sandisk Ultra 16GB teman-teman bisa menggunakan baik itu V-Gain yang 4GB atau 8GB tapi yang terpenting adalah kelas 10 jadi transfer rate nya besar transfer rate nya tinggi jadi untuk meminimalkan kegagalan kegagalan saat flashing sebenarnya ini bukan buat OS nya ya nanti kita akan masukkan bot ubot nya atau bot card maker nya ke Sandisk ini karena apa karena kemarin STB ini B86H ini sudah sudah untuk ubot nya ya itu kita sudah ganti menggunakan ubot dari STB HG680P jadi ini harus di unbreak dulu harus diganti dulu ubot nya menjadi ubot bawaannya yaitu B60H Oke sebelum kita masuk ke caranya atau kita masuk ke prosesnya kita langsung intro dulu Hai 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 oke sebelum kita bisa memulai prosesnya kita langsung saja masukkan micro SD tadi ke komputer ya teman-teman oke sudah masuk ke komputer kemudian kita langsung eh burning dari bootcard maker aplikasi maka aplikasi aplikasi eh ini eh SD kata saya sudah terdeteksi di komputer masuk ke bootcard maker saya pakai bootcard maker yang versi 3.2 dan administrator seperti biasa kita Oke kita choice pilih tadi ada dia posisinya yes open kita pilih keyboard nah kemudian kita disini teman-teman jika mikro SD nya ada datanya datanya penting silahkan di backup dulu karena dalam proses ini mikro SD itu akan diformat Oke Hai staf Oke Oke komplit selesai kemudian kita masukkan ini semuanya kita copy kita masukkan ke Hai mikro SD nya Hai nah Nah setelah itu kita cek karena mikro SD ini yang akan kita gunakan untuk handbrake SD bp-8 ok 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 selanjutnya kita masuk ke hubbd-usb burning tool mana lebih saya USB burning tool ya teman-teman oke selanjutnya kita masukkan micro SD yang tadi kita format menggunakan podcast maker ke STB B86H kemudian kita import image disini ya teman-teman disini saya akan menggunakan menggunakan OS atau Android saya akan menggunakan purkadas ini ya untuk unbreak STB ini kita tunggu sampai terload semuanya oke sudah terlewat jangan lupa untuk iris flash ya teman-teman kemudian kita start kemudian kita masukkan USB mail to mail ke PC dan kita masukkan ke port 2 dari STB B86 kita tunggu sampai terdeteksi oke formatting jalan ya teman-teman sudah terdeteksi dan ternyata tidak bisa berarti saya tidak bisa format ini kita ulangi lagi kita coba jalan-jalan teman-teman kita tunggu aja saya menggunakan pure hadas ya tadi ya untuk OS yang akan kita gunakan untuk unbreak kenapa kita lakukan unbreak karena ketika ini STB ini tadinya kita install arambian ya teman-teman ada arambian linux jadi ketika kita mengembalikan arambian ke android lagi kita juga harus mengembalikan portnya karena untuk versi STB B86 itu harus diganti port loader ke STB HG 680 P itu ketika di install arambian atau open BRT juga bisa itu harus ganti port loader ke tipe HG 680 P jadi boot loader bawaan STB 86 H itu tidak bisa digunakan untuk menginstall arambian atau open BRT jadi ketika kita akan mengembalikan STB 86 H itu kembali ke android versi awalnya kita juga harus mengembalikan port loader nya ke versi awalnya teman-teman jadi sebelum kita install android nya nanti saya juga akan bikinkan video untuk install android nya versi baik itu menggunakan pulpstone atau menggunakan OS firmware lainnya tapi setelah boot loader ini kita kita berhasil unbreak boot loader ini oke kita tunggu harus bisa 100% harus sukses oke untuk teman-teman yang menginginkan tool nya baik itu framework nya Pure Hades bisa teman-teman download di kolom deskripsi ya teman-teman oke sudah 90% kita tunggu lagi oke sudah 3,38 menit kita tunggu saja bentar lagi selesai finishing dan tentunya kita belum mengekspor boot loader tadi ke itu ke emmc ya teman-teman jadi ketika nanti sukses kita juga nanti akan apa harus install ke android yang kita inginkan firmware nya apa kemudian kita harus copy kan boot loader dari microSD tadi ke dalam emmc oke ini untuk prosesnya sudah selesai ya teman-teman kita tinggal stop oke langsung saja kita buka USB coding tool nya teman-teman kita masukkan usb mail to mail ke port 2 dari ztp 86ta dengan menekan tombol power di tahan terus kita masukkan usb nya oke connect sukses ya teman-teman selanjutnya kita akan install dulu apakah eh boot loader nya sudah ada dengan baik kita pakai pubstone versi 2 dulu gak apa-apa nanti kalau sudah bisa di install pakai pubstone versi 2 kita baru bisa install dengan eh versi atau firmware-firmware versi yang lain nah kita cari dulu hmm pubstone pubstone saya lupa ini ada pubstone nah ini pubstone versi 2 ya teman-teman kita langsung saja peran oke disini langsung saya flash sdb kita pilih flashing pubstone android b86h ada kendala atau tidak kita coba oke kita masih tunggu proses flash ya ini sudah masuk ya ini proses flash nya teman-teman kita tunggu kita tunggu sampai berhasil ya ini mulai jalan saya ucapkan banyak terima kasih untuk pengembang dari firmware pubstone walaupun sekarang sudah tidak bisa registrasi lagi tapi dengan adanya firmware ini mempermudah kita semua dan memberikan banyak keuntungan juga buat kita semua dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pubstone oke kita tunggu sampai selesai oke sudah 83% 92% oke sudah selesai kayaknya teman-teman terima kasih saya ucapkan ke bapak kuat salim tentunya oke press any key for exit oke selesai selanjutnya kita akan coba apakah STB ini bisa muncul dari apa kita tadi pulpstone nya terinstall dengan baik oke kita kemudian coba nyalakan oke setelah kita hidupkan kembali disini untuk homepicknya kita temanya kita pilih ya teman-teman disini sebisa mungkin masukkan mouse paling tidak USB mouse atau kalau ada USB keyboard masukkan supaya untuk mengikut data-data di awal oke kita mouse sudah masuk kita tinggal klik oke dan disini kita pilih pubstone di launcher ya kita awal saja oke disini sudah bisa masuk ya teman-teman berarti unbreak kita tadi kita sudah sukses menginstall pubstone juga sudah sukses juga unbreak atau memperbaiki bootloader STBB 86H oke disini aplikasinya lengkap ada download ada UCTV ada YouTube terminal emulator ada JTE pastor juga complete langkah selanjutnya kita akan mengkopikan bootloader STBB 86H yang tadi kita ada di microSD kita akan kopikan atau kita akan masukkan ke EMMC ya teman-teman sehingga STBB ini bisa hidup tanpa menggunakan microSD karena apa microSD yang terpasang di STBB ini ketika kita cabut dan bootloader nya belum kita pindahkan maka STBB ini gak mau hidup ya teman-teman gak mau booting jadi ketik STBB booting itu perlu ada file ubootnya jadi kita pindahkan ubootnya ke directory STBB 86H sehingga STBB tidak membutuhkan lagi microSD untuk booting oke lanjut saja kita akan kopikan atau kita akan memperbaiki bootloader STBB 86H ini dimana kan tadi kita simpan atau ya kita kopikan pakai bootcard banker itu itu bootloader nya masih di microSD dimana ketika microSD ini kita sabut maka STBB ini tidak bisa booting jadi dalam video ini langsung saja kita akan injeksikan atau kopikan bootloader tadi ke AMC kita langsung saja masuk ke terminal motor kita ketikkan S U Oke kita menunggu dapat ini dari super user grand kemudian kita ketikkan LS panjang sekali tidak jelas tulisannya LS spasi storage biasanya seperti juga LS spasi garis miring storage storage di sini microSD teman-teman sudah terbaca ya di sini ada 4E 87 4050 kayaknya seperti itu tidak begitu jelas tapi biasanya seperti itu ini microSD saya tertulis 4E 87 40 50 itu semuanya rupi kapital Oke selanjutnya perintahnya adalah DD spasi if kemudian sama dengan kali ini saya tidak menggunakan keyboard ya teman-teman kalau teman-teman punya keyboard pakai keyboard itu lebih mudah sama dengan garis miring storage storage kemudian garis miring nama microSD storage yaitu di sini punya saya 4E 4E 87 strip 40 50 40 50 kemudian garis miring bootloader img bootloader dot img kemudian spasi off sama dengan garis miring def it salah def garis miring block block garis miring bootloader oke kita cek kembali dd spasi g sama dengan storage pilih frame ada salah petik ya salat petik dah udah enggak ada akibat aduh harus ngulangi ini enggak ada keyboard ada salah ketik storage garis miring nanggak pakai keyboard pakai mouse jadi agak susah nama microSD-nya empati 4D 87 strip 4050 garis miring garis miring buat pelawa ke kemudian spasi off sama dengan garis miring left garis miring block VLUJK garis miring board loader kita cek kembali yaitu DD if sama dengan garis miring storage garis miring 4D 874050 kemudian garis miring botloader kemudian garis miring botloader.amg spasi off sama dengan def block garis miring botloader kemudian kita enter no such file or directory berarti ada kesalahan pengatikan di nama ini karena ini yang versi versi 2 kecil-kecil ya kita cek di file explorer ya teman-teman nama microSD nya berapa kemudian kita ketik oh ternyata 4GB teman-teman bukan 4E 07 ternyata 4E B7 kita masuk lagi ke terminal emulator kita lanjutkan ini tadi ya kita ukangi DD spasi off sama dengan ya garis miring storage nama directory nya nama microSD nya yaitu 4E B7 4 besar ya teman-teman ternyata 4E B7 strip 4050 oke garis miring kembali 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 Dashboard Oceka kembali 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 ternyata kembali 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 motor ya kita cek lagi ddif storage 4e b7 ya yang awal itu b4e 07 jadi satu kita enter Oke kita sukses ya teman-teman di sini ada record-in record-out jadi buat loader yang tadi kita simpan di microSD pakai bootmaker itu itu sudah terroll atau tersimpan di emmc jadi teman-teman sudah aman ketika menghidupkan SDB ini tanpa menggunakan microSD oke kiranya cukup sekian Hai eh jika ada request dari tutorial yang lain dari teman-teman silakan ketikkan di kolom komentar Hai jika masih ada yang kurang jelas bisa diketikan juga di kolom komentar buat teman-teman yang baru datang silakan klik tombol subscribe tentunya dan aktifkan tombol lonceng supaya teman-teman bisa mengikuti video-video terbaru dari baga sekarang ID Oke kiranya cukup sekian dan saya ucapkan banyak Terima kasih hai 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 Terima kasih.